Jokowi Dodo menyaksikan panen raya di desa Kartoharjo di Ngawi, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memerintahkan badan pangan nasional segera menentukan harga gabah ideal. Didampingi sejumlah Menteri Gubernur Presiden Jokowi Dodo pada Sabtu siang menyaksikan panen raya padi di Dusun Bulu di desa Kartoharjo di Ngawi, Jawa Timur. Panen raya dilakukan secara serentak di 18 provinsi dan juga di 61 kabupaten, guna mengawal produksi padi. Presiden Jokowi memerintahkan badan pangan nasional segera menentukan harga gabah ideal. Jokowi tidak mau harga gabah sampai jatuh dan akhirnya akan membuat petani mengalami kerugian. Memang terlalu rendah, sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh badan pangan. Harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi berhasil ini sudah kelihatan semuanya. Di tempat yang terpisah, Presiden Jokowi Dodo meresmikan sentra penggilingan pandi modern di desa Karangmalang di Kecamatan Masaran, Seragen, Jawa Tengah. Didampingi di rut Perumbulok Budiwaseso. Presiden juga berkeliling area pabrik sekaligus memeriksa gabah hasil penggilingan. Kepada bulog, Presiden Jokowi memerintahkan untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani yang tahun ini ditargetkan sebanyak 2,4 juta ton. Menutup kunjungan kerja, Presiden membagikan paket sembarro kepada para petani.